Al-Fatihah Allah tidak ditanya dari apa yang Allah kerjakan Tapi makhluklah yang ditanya apa yang mereka lakukan Nah begitu ya Jadi tidak ada istilahnya Oh kenapa ya kenapa Tidak ada Jadi ini kan sudah kebetetapan Allah Yang kita bisa lakukan hanyalah melaksanakannya Dan tidak boleh kita melawannya Dan tidak boleh kita membantahnya Mungkin kita mencari hikmah iya Apa sih hikmahnya Allah wajibkan puasa kepada kita Kenapa tidak sunnah hukumnya Ini yang barangkali bisa kita cari Tetapi ada pun Kenapa Allah wajibkan Kenapa tidak sunnah saja Kenapa rakaat Kenapa tidak empat saja Atau kenapa asal itu hanya empat rakaat Kenapa tidak lima dan sebagainya Ini adalah ketetapan Allah dan ibadah itu Sebabnya tewkipi Yang memang kita harus junaikan Kita laksanakan Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Kenapa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya